Pemirsa 37 kades terpilih resmi dilantik Bupati Batanghari Fadil Arif di serampi rumah dinas bupati. 37 kades terpilih merupakan hasil pesta demokrasi Bilkades 21 Desember 2022 lalu. Bupati Fadil berharap kades yang dilantik segera bekerja untuk kemajuan pembangunan desa. Senin pagi sebanyak 37 kades terpilih dalam Kabupaten Batanghari resmi dilantik Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Bertempat di serampi rumah dinas Bupati Batanghari. Bupati berpesan pasca dilantiknya 37 kades terpilih, pada kades tersebut dapat segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM Des untuk kinerja 6 tahun ke depan. Bupati Fadil Arif menegaskan pada kades terpilih agar segera bekerja dengan mengutamakan kepentingan desa sesuai dengan visi dan misi pencalonan kepala desa sebagai pelayan masyarakat. Kades harus menyelaraskan program desa dengan Kabupaten Batanghari tangguh. Pemerintah Kabupaten siap akan mengawal progres pembangunan desa, bila hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten. Serta legitimasi yang diterima oleh masyarakat, kumpulan dari visi-visi kepala desa pada saat dia kampanye dulu. Ini yang akan kita coba kawal, bapak-bapak ibu-ibu kepala desa, RPJM Des yang bapak buat akan kita kawal, ini kewenangannya ada di mana. Boleh pak saya marai perangkat desanya? Ya harus ditegur. Kan seharusnya cepat selesai ya PB Des ini. Kalau PB Des tidak cepat selesai, ini akan mengganggu roda pemerintahan. Pokoknya RPJM Des bahwa apa, itu harus sinkron dengan RPJM Des Batanghari tangguh. Karena memang tuntunannya begitu. Soal kepala desa atau demana kodak dengan bubati, tidak diurusan. Tapi programnya harus laras. Tapi pelayanan kepada masyarakat harus masing-masing. Pembangunan kepada masyarakat harus kita peningkatkan. Harus ada akselerasi di situ. Selain itu, Bupati Fadil menegaskan bagi karis terpilih yang baru dilantik untuk selalu mengayomi warganya dan tidak diperbolehkan adanya dua perintah kebijakan. Selamat ria di Cik TV, melaporkan.